Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jalan Nasional Sukabumi, Jianjur, tepatnya di Jalan Raya Sukaraja. Terlihat dalam video ini, sebuah pesan tren yang terendam hampir mencapai atap rumah. Begitupun di beberapa titik yang mengalami hal yang serupa. Ketinggian banjir bervariasi namun yang cukup dalam terjadi di sekitar gudang bulog hingga rumah sakit Herminan. Banjir yang diduga berasal dari luapan sungai di sekitar lokasi, membuat Jalan Raya lumbu. Kendaraan tak berani melintas akibat beras dan ketinggian genangan. Salah seorang warga yang mengabadikan melalui rekaman video, menyebut kendaraan langsung menepi dan tak berani melintasi Jalan Raya Sukaraja tepatnya di depan rumah sakit Herminan. Kejadiannya petang ini, dari jam 17.30 waktu Indonesia Barat mulai banjir sampai jalan malam ini. Ungkap Usep warga yang terjebak karena tidak berani melintasi banjir dengan motornya. Usep terpaksa mencari lokasi sedikit tinggi dari Jalan Raya untuk memarkir motornya. Dari sejumlah foto dan video yang diterima, kantor pos cabang Sukaraja yang berada di seberang gudang bulog sempat tergenang air. Bangunan yang berada di sepanjang jalur ini khususnya yang sejajar dengan Jalan Raya juga dilaporkan sempat tergenang, dengan ketinggian bervariasi.